lo Bang emangnya enggak ada mobil diesel non-gpd CD80 versi 1.9 ada logisnya ternyata harganya pula cuma 100 jutaan guys tapi itu speednya Apakah bisa melebihi Fortuner dan Pajero Halo guys kembali lagi bersama Jaren disini dan di video kali ini kita review mobil diesel minum game pas yang baru update ya di CD80 versi 1d 9 guys Oke kira-kira mobil apa itu sebelum kita lanjut videonya jangan lupa tekan like video ini dulu subscribe channel ini dan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya gas ke 30.000 subscriber Terima kasih buat kalian selalu support channel ini guys Chevrolet Captiva VCDI tahun 2014 eh 2011 ya guys ini yang facelift pertama pertama dari Chevrolet Captiva yang generasi pertama ini guys Chevrolet Captiva Ditek itu seharusnya bensin gak sih tapi kenapa spek mesinnya tulisan turbo diesel tapi kalau untuk yang VCDI baru bener guys ini turbo diesel karena untuk yang Ditek itu setahu gue sih bensin ya ada yang FWD dan juga AWD variannya tuh banyak banget Chevrolet Captiva itu ada yang tahun 2008 beri facelift awal-awal ada yang Ditek bensin sama yang VCDI diesel terus ada facelift pertama 2011 facelift kedua 2014 dan facelift yang terakhir yang ketiga tahun 2017 guys dan udah AWD juga ya kan tapi yang ini itu masih belum AWD tapi gue lebih saranin beli yang FWD aja karena untuk to speednya sedikit lebih tinggi Oke kita langsung aja review Chevrolet Captiva VCDI tahun 2011 ini adalah Chevrolet Captiva diesel terburah yang ada di CD-edit guys eh adalah kisih lebih murah tapi sudah ada di update sebelumnya untuk tahun 2008 headlampnya udah 3D nggak ada DRL lampu utamanya LED projector lampu jauh halogen multi reflektor lampu scene halogen di bagian bawah ada foglamp halogen warna kuning guys dan ini kisih-kisih grillnya udah 3D semua ya kiri kanan sampai tengah sini guys ini kalau dilihat lihat ya Kenapa seperti Mas Bro Capibara guys ini sih seperti Chevrolet spin Apakah ini abangnya Mas Bro terus kita lihat di bagian sampingnya Chevrolet Captiva VCDI tahun 2011 untuk velgnya ini kenapa ada yang bolong ya di bagian tengah yang guys nggak ada logonya pula modelnya itu singleton kayak gini ya untuk rem kalibernya standar terus untuk spionnya itu suwarna bodi cakep banget lampu scene-nya besar terus di bagian door handle itu suwarna bodi ya depan dan juga belakang guys ada tarikan ya window line chrome dari depan sampai belakang di bawah ada gliding hitam ya ini ciri khas crossover guys ini medium SUV kasih yang sekelas dengan Honda CRV Hyundai Santa Fe dan kawan-kawan dan empat atau lima sitter aja guys posisi tanki bensinnya ada di mana ya guys kok nggak lihat ada bulat-bulat nggak dikasih dong pelit sekali terus kita di bagian belakangnya Chevrolet Captiva VCDI tahun 2011 udah 3D juga nih guys mantep banget ya ini ya versi facelift pertama lampunya masih halogen ya sama seperti tahun 2008 tapi kalau untuk yang facelift kedua sama yang ketiga udah LED guys ini lampunya kenapa ngepakai gini guys lampu scene sama lampu mundur ada emblemnya Chevron di sebelah kiri Apple VCDI dan juga Captiva ada Apple VCDI berarti mesinnya diesel ada reflektor bumper silver garnish dan lubang kenal portnya ada dua yang bulat ya bisa cumi atau enggak ya wiper belakang terus kaca belakangnya ini bisa dibuka kalau dirilaf ya seperti wagon di bagian atasnya high-mostop lamp atau lampu rem ketiga di bagian atapnya ada roof rail asli warna hitam dan juga wiper depan untuk harganya Chevrolet Captiva yang VCDI tahun 2011 murah kok guys cuma 119 jutaan tanpa game pas untuk semua varian dan belinya di dealer mobil di bekas supercaya begasi atau 77 sembarang Hai ya ada yang lucu ke sama mobil ini apabila ini kan varian diesel yang VCDI kalau nggak percaya nanti kita coba tes axel kalau torsinya itu besar ya berarti ini real mesinnya itu diesel tapi kalau didengar-dengerin ya guys ya itu seperti suara V8 nya Land Cruiser gak sih ya seperti bensin V8 karena suaranya itu kasar tapi kalau untuknya varian ya bensin ditek itu suaranya lebih nyaring ya guys ya yang ini tuh suaranya kok kasar gitu tapi tidak seperti mobil diesel gitu guys spesifikasi mesinnya 2000 CC 4 silinder inline VCDI common real turbo diesel dan untuk suara klaksonnya kenapa berat kayak gini aja sih ada jedanya ya ini adalah suara klaksonnya tidak gue sukai dan untuk fiturnya apa aja lampu terbaru nggak ada di VRL ya ini ada kuning-kuning sih nggak nyala tuh nih ada low beam sama high beam eh kebalik ternyata untuk high beamnya itu diprojektor tapi kalau untuk low beamnya itu dipojokan guys yang halogen multi reflektor lampu scene halogen terus ada fitur fog lampnya bisa dinyalai juga terus untuk fitur safety-nya wala wala SUV besar kayak gini sih nggak dapet DCS ya cuma ABS tapi kebagian cruise control nih mantep kan untuk transmisinya untung aja udah automatic ya di semua varian guys yang bensin maupun diesel ATPR NDS dan sequential ST-nya sampai GG6 modifikasi luarnya masih standar dari pabrik untuk racikannya single turbo charger busnya 26 PSI ng internal tidak bisa untuk e2 remapnya udah pasti bisa ya stage 3 dan tidak ada speed limiternya Oh iya Chevrolet Captiva ini sayangnya nggak bisa cumi-cumi ya guys ya pada grafiknya udah dinaikin udah coba bergeber berkali-kali udah di upgrade juga ya kan Apakah karena tidak bisa upgrade internal makanya tidak bisa cumi yaudah deh kita coba tes akselerasi keticain ini dulu ya Hai yang depan keno-keno-keno semak keno-keno-keno-keno-keno consciousness Iki AC sini on opo ayo rek gue coba lihat nih member depan kok panjang banget ya yang kedua member guard yang pendek kayak gini dan yang ketiga itu ada lampu hela tapi kotak doang Kenapa enggak dikasih ambulansi ya untuk member belakangnya yang pertama Oh my god gue nggak enggak suka ini ACC macam jambet macam apa ini guys ya bukan jembang itu bangkit alpunya ada empat pula yang kedua itu lampu belakangnya bisa dikelir kayak gini guys tapi kok lebih jelek ya bagusnya versi aslinya enggak sih yang merah-merah gitu terus yang di bagian atapnya itu ada ACC sepeda sama roofbox terus ada roofbox doang yang ketiga sepeda doang dan yang keempat itu ada talang air tapi kenapa warnanya reda silver kayak gitu untuk stiker kosong liverynya juga ya kosong ah untuk torsinya tuh sampai 500 ftlbs kalau dikonversi jadi 600 atau 700 ytm udah oke banget ya berarti ini diesel tapi kalau untuk top speednya tuh beda jauh yang bensin itu bisa sampai 300 km perjam tanpa speed limiter kalau untuk yang diesel itu cuma sampai 200 mentok ya gue coba nites radius puternya kenapa besar banget ya kalau dibanding sama honda CRV ya itu jauh banget guys entah kenapa CRV itu enak banget tapi yang kativa ini radius puternya besar guys padahal dimensinya itu tidak besar-besar amat dan untuk handlingnya ini malah enak guys tapi heran banget sama radius puternya gue coba nites manuver ya dari 150 160 km perjam Huh ternyata enak juga ya guys ya ini karena nggak bisa di upgrade ng internal makanya axelnya itu kalah sama Fortuner 2.4 2.8 gue coba nites axelnya dan untuk pengereman dari 155 km perjam remnya udah cukup bagus ya ini masih standar guys jujur Captiva ini enak banget guys tapi kalau mendamping top speed mending nggak usah beli ya guys ya mending beli yang bensin aja sih yang sampai 300 km perjam ya kalau kita bawa ketanjakan pakai D sama S ini yang FVD itu cuma sampai 45 km perjam tapi kalau FVD nggak tahu sih guys sama aja mungkin ya tapi nanjaknya sih lebih ngejambak gitu gue coba nge stop and go nya kalau stop and go nya pakai D kuat atau enggak ya Oh ternyata kuat Oke spadal FVD guys mungkin karena torsinya itu ngelunjak banget gitu ya kita coba stop and go nya itu pakai SD gigi satu itu sampai tiga tiga gigi dua itu sampai 45 ya gigi tiga ya sama aja tes tanjaknya berhasil guys Hai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton